Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Sahabat semua Masih ingat dengan Adi M. Masardi Jubirnya Pak Presiden Gus Dur Dan dia rupanya angkat suara juga Terkait Ferdi Samo Dan saya kira Ucapannya cukup telak juga Jadi terkait Ferdi Samo ini Beliau bilang solusinya simple Adi Masardi Titik 2 Kita dibodohi Sibuk cari cara atasi masalah Polri Wow Jadi Adi Masardi mengatakan Semua kita Termasuk para petingi Polri Itu sedang dibodohi Siapa yang membodohinya Kita simak beritanya Pikiran Merdeka.com Kasus Irjen FS Terus mengundang berbagai kritik Dan pertanyaan Baik dari kalangan masyarakat Hingga kalangan elit Kasus pembunuhan berencana Terhadap Brigadir J Dengan tersangka Mantan Kadif Propampori Irjen Ferdi Samo Telah membuat sejumlah institusi Dan perorangan Tampak seperti dibodoh-bodohi Apakah Ferdi Samo Yang membodoh-bodohinya Kalau iya luar biasa ya Selevel bintang 2 Bisa mengacak-ngacak Institusi Polri Seakan semua seragam Mengamini rekayasa cerita Pelecehan seksual Yang mula-mula didengungkan Sebagai motif kasus ini Terkait itu Koordinator Gerakan Indonesia Bersih GIB Adi M. Masardi Mengalami fenomena Yang disebut Sama bodohnya Dimana para aktivis Sedang berpikir tentang Bagaimana pembenahan Polri yang baik Jadi dalam versinya M. Masardi ini Semua orang sekarang Sedang berpikir Bagaimana cara Agar Polri menjadi baik Mulai dari Rakyat celata Sampai kaum elit Nah dikatakan Sama bodohnya Lantaran fokus Pembenahan itu Lebih bertumpu Tentang harus diletakkan Dimana Posisi Polri saat ini Yang kita tahu ya Banyak yang Mengatakan Sudah di bawah Menhan Sudah di bawah Mendagri Dan seterusnya Efek sama bodohnya Tidak cuma melanda Petinggi Komnas HAM Kompolnas Polri PPATK Dan lain-lain Teman-teman saya Juga kena Mereka sibuk Mencari tempat Buat Polri Apakah di Kejaksaan Kemendagri TNI Dan lain-lain Ungkap Adi Melalui pesan Whatsapp Kepada Redaksi Pikiranmerdekat.com Selasa malam Nah Menurutnya Jawaban untuk Pemenahan itu Mudah Jurubicara Presiden keempat RI Gus Dur Sampaikan Bahwa Polri Menjadi Seperti saat ini Erat hubungannya Dengan siapa Yang menjadi Atasan Polri Ini bukan Polrinya ada Di bawah siapa Tapi siapa Atasannya Polri Lumayan menarik juga Logikanya ya Jadi jawabannya Gampang Tinggal ganti Figur atasan Polri Urusan Pemenahan Polri Bukan terletak Pada posisinya Di bawah siapa Tapi untuk Beberapa periode Kedepan Harus dicarikan Figur atasan Yang baik Tegasnya lagi Atasan Polri Yang dibaksud Adalah Presiden Yang memimpin Negeri ini Nah Terjawab Rupanya ya Masyarakat Harus mulai sadar Tentang bagaimana Karakter Presiden RI Kedepan Presiden Adalah sosok Yang membawahi Langsung Institusi Seperti TNI Dan Polri Serta sejumlah Lembaga Negara Lainnya Ini screenshot Dari tweetnya Adi Emma Sarvi Efek sama bodohnya Tak cuma landa Petinggi Komnas HAM Kompolnas Polri PPATK Dan lain-lain Teman saya juga kenal Mereka sibuk Nyari tempat Bawa Polri Di Kejaksaan Dageri TNI Dan lain-lain Kos Di bawah Presiden Joko Widodo Jadi begini Padahal jawabannya Gampang Tinggal ganti Figur atasan Polri Jangan Jadi jangan ada Presiden yang Hanya paham Soal program Yang sekedar Lip Service Maksudnya Kesiapa nih Pak Jokowi dong Pasti Ia pun mengingatkan Bahwa setiap Institusi Bisa pernah Ada tokoh Yang berhasil Membuat Citra Menjadi lebih baik Seperti Hugeng di Polri Baharudin Lopa Di Kejaksaan Agung Dan M. Yusuf Di TNI Figur pimpinan Institusi Memang penting Tapi di atas Segalanya Figur presiden Yang baik Yang sangat Lebih dibutuhkan Kurang lebih begitu ya Ini luar biasa nih Pernyataan M. Masardi Cukup menghentak Kita semua Terutama para pejabat Yang di atas sana itu Pejabat Polri Pejabat Komponas Pejabat Komnasam Pejabat PPATK Dan sebagainya Yang kemudian Seperti masuk Dalam sebuah Labirin Menemukan jalan Keluarnya Menjadi sulit Kemudian diskusi Berkembang Ini harus dibawa Siapa Polri Padahal Lihat saja sekarang Dia ada Di bawah siapa Presiden Maka presidennya Yang harus dibenahi Begitu logika Yang dibangun oleh M. Masardi Jadi saya kira Kalimat bodoh ini Mungkin perlu Untuk Dijadikan sebagai Pil pahit Para pemimpin negeri ini Kalau sudah merasa bodoh Maka dia akan Berusaha menjadi pintar Maka dia akan Berusaha mencari cara Bagaimana agar dia Tidak lagi bodoh Kan begitu ya Tapi yang berbahaya itu Kan kalau terlena Merasa diri pintar Padahal Sebenarnya bodoh Sehingga dia Tidak mau Menerima masukan Sehingga dia Merasa tetap Benar saja Nah ini persoalan Para tokoh-tokoh Di negeri ini Mereka banyak Yang terlena Dan kita Sebagai rakyat Harus mengingatkan itu Seperti di Kabar yang lain Dari Glora.co IPW Ungkap friksi Di petingi Polri Punya data lengkap Konsorsium 303 Termasuk Sadapan Komunikasi Maksudnya gimana nih ya IPW punya data Yang lengkap Tentang Konsorsium 303 Apakah itu ada Kaitannya dengan Diagram yang Kemudian bertebaran Kita saksikan kabarnya Kasus pembunuhan Brigadir J Dengan tersangka Freddy Verdi Samo Menguak adanya Friksi di dalam Tubuh Polri Hal ini Diungkapkan oleh Sugeng Teguh Santoso Selaku ketua Indonesia Police Watch Friksi di petingi Polri ini ada Dimana friksi Antara petingi Yang tidak suka Adanya petingi Polri Seperti FS Melindungi kejahatan Papar Sugeng Sugeng menambahkan Para petingi tersebut Menyuarakan ini Di internal Menjadi problem Dan ketika IPW Menyuarakan Maka mereka mengeluarkan Diagram konsorsium 303 Jadi menurut Sugeng Konsorsium 303 Dengan diagram Yang tersebar itu Itu adalah Buatan dari Para petingi Polri juga Di dalamnya Yang versus Verdi Samo Faksi di luar Verdi Samo Saya mendapatkan Lebih banyak datanya Termasuk Rekab Penerimaan uang Rekab Tempat perjudiannya Umumnya di Jakarta Utara Luar biasa Detail Nama telemarketing Sadapan komunikasi telepon Dan telegram Bandar Pemain judi Tambah Sugeng Jadi mereka mencoba Melempar ke publik Sebagai prakondisi Agar diselidiki Polri Dengan mengedepankan Profesionalism Dan asas Praduga Tak bersalah Diagram ini menurut saya Dibuat oleh pihak Kepolisian Dimana diagram ini Dibuat Biasanya dalam Pemaparan kasus Jadi Sugeng Sudah tahu Bagaimana cara Polisi memaparkan Kasus Dan itu mirip Seperti diagram Yang disebar kemarin Di berbagai platform Media sosial Yang itu tidak Diketahui Anonim Siapa penyebar Yang pertama Tapi Diduga Disini adalah Masih vaksinya Yang ada di tubuh Polri Lawannya Verdi Sambo Mungkin ini Memanfaatkan Momentum Karena kita juga Sudah bahas Di beberapa video Sebelumnya Ada perang bintang Di tubuh Polri Saya kira Sama seperti Di berbagai Lembaga lain Yang disitu Ada uang Yang disitu Ada tahta Maka kemudian Orang-orang Saling sikut Untuk naik Ke atas Dia harus menyikut Kesamping Kalau perlu menekan Yang dibawah Mengijak Luar biasa Selain itu Isinya menyangkut Kemenangan Dari kepolisian Penyelidikan Dan termasuk Peran-perannya Siapa yang punya Perumusan secara detail Praktek Rancung yudi Ya polisi Tentara kan Tidak punya Data tersebut Sipil apalagi Yang mempunyai Siber untuk Memantau Arus komunikasi Ya polisi Ungkapnya Dalam sebuah Wawancara Di televisi Dan Sebelumnya Juga Sugang Sudah ungkap Aliran dana Terdisambo Terkait dengan Tewasnya Brigadir J Aliran dana tersebut Menurut IPW Sebagai salah satu Usaha Dari Perdisambo Dalam mengubur Kasus Pembunuhan Brigadir J Sugang Teguh Menjelaskan Aliran dari Verdisambo Sangat Sistematis Cara kerja Verdisambo Ini Saya bilang Sebagai Geng Kami sudah Melakukan Riset Dalam Nerasi Geng Tersebut Kami mendapatkan Informasi Aliran dana Tersebut Ditawarkan Ke LPSK Serta Pelaku Ya kalau Uangnya Memang Ratusan Milyar Bahkan Triliunan Barangkali Mudah Saja Untuk Menyuap Satu Dua Milyar Sugang Menambahkan Geng Verdisambo Ini Juga Melakukan Pertemuan Pertemuan Koordinasi Kemudian Juga Penasehat Kapolri Ada Juga Yang Menghubungi Saya Untuk Mempengaruhi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Tentu Yang Terpenting Dari Kabar Ini Adalah Bahwa Dokumen Tentang Diagram Kerajaan Sambo Menurut Sugang Ini Dibuat oleh Pihak Kepolisian Sendiri Dan Itu Mencoba Dilemparkan Ke Publik Lewat Jalur Belakang Untuk Melihat Bagaimana Respon Publik Kalau Respon Publik Bagus Ini Prakondisi Yang Berhasil Buat Mereka Untuk Terus Menelusuri Bagaimana Kerajaan Sambo Ini Bermain Di Tubuh Polri Saya Kira Kita Sebagai Rakyat Jelata Ya Gak Ada Masalah Bongkar Saja Sudah Terlepas Dari Sumber Informasinya Dari Mana Kan Kita Memang Perlu Tahu Sejauh Mana Rusakan Yang Terjadi Di Tubuh Polri Ada Pun Nanti Faksi Faksi Yang Ada Bermain Di Sana Saling Ingin Berebut Menggantikan Verdi Sambo Saya Kira Itu Hal Yang Wajar Juga Selama Dia Tidak Melakukan Kecurangan Selama Dia Tetap Memiliki Integritas Menjaga Wibawa Harkat Martabat Polri Kan Begitu Jangan Kemudian Faksi Sambo Runtu Digantikan Faksi Lain Yang Kemudian Melakukan Hal Yang Kurang Lebih Sama Membacking Judi Membacking Perdagangan Narkoba Dan Seterusnya Kalau Begitu Kan Ini Yang Selesai Selesai Maka Kembali Lagi Pada Apa Yang Disampaikan Oleh Mas Hardi Tadi Maka Persoalannya Sudah Bukan Lagi Di Tubuh Polri Tapi Di Atasnya Polri Presiden Presiden Yang Baru Nanti Harus Presiden Yang Betul Menjadi Antitesis Pak Jokowi Hari Ini Harus Memiliki Kewibawaan Harkat Yang Terjaga Dengan Baik Jangan Lagi Kita Berada Dalam Posisi Yang Lemah Ketika Berhadapan Dengan Para Mafia Apalagi Mafia Yang Berada Di Membuat Sesak Yang Membuat Sakit Hati Umat Islam Di Indonesia Dan Ingat Mubahalah IBHRS Masih Terus Berlangsung Dan Sudah Selayaknya Pemimpin Di Negeri Ini Mengajak Seluruh Pejabat Pejabat Yang Di Bawahnya Petinggian Polri TNI Pak Kementerian Semuanya Lakukan Tobatan Nasuh Saya Kira Itu Cara Yang Terbaik Yang Harus Dilakukan Saat Ini Oleh Pak Jokowi Alhamdulillah Saat Ini Banyak Sekali Sahabat Sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang Menjadi Patron Dari Kegiatan Ini Yang Mendukung Yang Men-support Dengan Berbagai Cara Luar Biasa Via Whatsapp Via Group Via Media Sosial Lain Bahkan Tidak Sedikit Yang Kemudian Mendonesikan Uangnya Untuk Perjuangan Kami Di Medan Da'wah Ini Ya Jelas Hal Ini Sangat Membantu Keberlangsungan Channel Ini Karena Kebutuhan Pun Kemudian Bertambah Tidak Bisa Lagi Ini Dikerjakan Oleh Satu Dua Orang Kita Harus Merekrut Lebih Banyak Orang Dan Itu Jelas Membutuhkan Dana Yang Tidak Kecil Oleh Karena Itu Buat Sahabat Sahabat Semua Yang Terus Mendukung Kami Doakan Juga Kami Untuk Mampu Istiqomah Channel Ini Sahabat Bisa Mendonasikannya Ke nomor Rekening Yang Ada Di Bawah Sini Dan Silahkan Untuk Mengkonfirmasikannya Ke nomor Yang Ada Di Sini